Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumal Muntazam di channel Serba Easy Sahabat Kita diskusi lagi tentang Zoom Dan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya memberikan fasilitas share screen Kepada peserta Dengan menggunakan gadget Kita langsung saja Sama-sama seperti diketahui bahwa Di gadget itu tidak ada menu share screen Yang ada di laptop Padahal sekarang Anda yang pegang sebagai host Dan Anda sedang tidak pegang laptop Pegangnya handphone Nah apa yang bisa dilakukan adalah Kita langsung saja praktekkan Fasilitas screen sama-sama kalau di gadget itu tidak ada Coba ya kita lihat ya Mari kita cari Biasanya kalau di laptop itu ada di menu share Share Coba Ini tidak ada Microsoft, Google Box, Foto, Dokumen Nah sekarang bagaimana caranya saya bisa memberikan Caranya saya bisa memberikan fasilitas share screen kepada peserta Yang pertama Anda harus jadikan orang itu menjadi co-host Jadi co-host dulu Kalau sudah jadi co-host Dia bisa berbuat apapun Yang pertama Yang pertama co-host bisa share screen Pastinya karena co-host bisa berbuat apapun Yang kedua co-host itu juga bisa bantu Anda Untuk memberikan fasilitas share screen kepada yang lain Mari saya tunjukkan Kemudian partisipan Kemudian budi disentuh Kemudian make co-host Make co-host Oke sudah Yes Nah setelah budi sekarang menjadi co-host Itu ada tulisannya budi co-host Sekarang di layar budi Lihat ini Ini dia sudah bisa share screen Sekarang klik Nah dia bisa share screen Budi sekarang sudah bisa share screen Ketika dia menjadi co-host Bukan hanya itu Dia juga bisa bantu Anda Untuk membuat semua orang bisa share screen Caranya Budi Di laptopnya budi Budi melakukan share screen Ini panah kanan Di sebelah kanan share screen ini kita klik Terus multiple participant can share simultaneously Ini kalau kita klik Ini budi yang melakukan Klik Sudah Mari kita lihat Nah ini dia Posisi ini Membuat semua orang bisa melakukan share screen Nah demikian sobat-sobat yang bisa saya share kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax